Pemirsa benarkah hanya segelintir orang saja yang terlibat dalam kasus sumber waras ini? Untuk membahasnya secara tuntas, sudah hadir bersama saya di studio Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin dan Tim Biro Hukum Ruang Sakit Sumber Waras, Sir Farius Serbayamanek Selamat sore Bang Boy dan juga Pak Sir Farius Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ke Pak Boyamin Saiman dulu Pak Boyamin, sudah 4 atau 5 bulan ini KPK telah menerima audit investigasi BPK Tetapi belum naik ke tahap penyidikan Apa yang bisa Anda baca dari kondisi ini? Ya, dari gugatan pra-peradilan yang pertama yang kita ajukan bulan Februari dan putusannya sekitar awal Maret itu itu adalah dalam rangka masih hati-hati masih mendalami semuanya dan juga sudah memeriksa saksi waktu itu 32 sebelum Pak Gubernur waktu itu Nah, artinya pada posisi Hakim kemudian menyatakan ya sudah, masih mengiakan pendapat KPK itu bahwa mereka masih hati-hati perlu pendalaman, perlu berbagai alat bukti berbagai unsur, mau dipadukan sebanyak-banyaknya sehingga akan kemudian janji waktu itu kepala dari Birohukumnya KPK menyatakan ya, menyatakan nanti kalau toh sudah pada titik tertentu ya pasti akan membuat langkah Nah, langkah itu bisa terus, bisa berhenti dan sekarang sudah bulan, sudah masuk minggu ketiga April dan belum ada juga tanda-tanda naik ke tahap penyidikan ya, artinya kan kita masih maklumi karena masih manggil kemarin masih ada bukati mulia di juga ada beberapa yang lain itu kan memang belum lengkap dan saya kira masih ada satu gongnya juga yang belum diperiksa ya itu BPK itu sendiri justru BPK pasti nanti akan dipanggil untuk menjelaskan juga apa hasil audit itu secara keseluruhan dan juga sebagai ahli dari situ jadi BPK itu kan paling tidak dapat dua dari sisi dokumennya juga dari dia pengertian sebagai ahli dalam pengertian untuk kerugian negara atau sebenarnya KPK tidak terlalu yakin dengan hasil audit investigasi BPK? ya, kalau pendapat-pendapat yang awal-awal dulu nampak begitu tapi terakhir kemarin sudah ada statement dari kepala humasnya Mbak Yuyuk gitu bahwa menghormati audit BPK dan juga ya memakai audit BPK itu jadi memang ada degradasi pernyataan yang naik turun-naik turun bisa saja minggu depan kembali lagi kami masih akan mencari niat jahat kembali lagi bahwa ditemukan belum aja cukup dua alat bukti ini kan dari rangkaian dulu pimpinan KPK yang lama ini naik penerima laporan penyelidikan minta audit BPK dapat nah, terus kemudian pada pimpinan yang baru kemudian agak sedikit turun kami belum menemukan dua alat bukti terus kemudian niat jahat terus terakhir-terakhir yang hari kemarin statement yang disampaikan oleh jurubicara KPK menyatakan bahwa menghormati dan akan memakai hasil audit BPK dan itu artinya sebenarnya gini loh kuncinya itu ya di BPK sendiri ketika ini nanti KPK harus manggil BPK untuk menjelaskan kan dokumen aja kan gak bisa ini bisa tumpuk begini dan termasuk sumber waras tentunya melalui Bu Kartini ya ya oke, Pak Servarius selain Bu Kartini apakah sudah ada rencana dari KPK melayangkan surat pemanggilan atau pemeriksaan dari pihak lainnya di sumber waras? baik sebelum saya menjawab pertanyaan saya perlu jelaskan dulu bahwa pertama apa yang saat ini menjadi hot issue itu bukan masalah sumber waras sebenarnya sumber waras itu satu entitas hukum badan hukum swasta yang dia tidak punya masalah sama sekali yang menjadi masalah sekarang itu adalah Pemda DKI dan BPK tetapi karena Pemda DKI itu menjadi rekanan pengadaannya sumber waras maka sumber waras seakan-akan menjadi bagian daripada epizentrum persoalan itu dulu secara itu kami dirugikan namun kami tak hukum bahwa kita tidak punya musuh dengan BPK kita tidak punya musuh dengan Pemda kami Bu Yamin tidak tidak juga tidak juga tidak juga jadi siapapun lah posisi kami saat ini adalah kami adalah swasta yang membutuhkan likiditas baik selain saya pun kalau boleh nambah sebenarnya sumber waras pun juga berkorban dari bagian proses bersengkarut segala macam ini gitu loh sebenarnya dari sisi itu pun korban juga sebenarnya kalau segera ada kepastian begitu siap apakah memang kalau ada korupsi KPK ini sebenarnya tugasnya maka saya jengkel terus terang aja melihat KPK yang berlama-lama begini tapi begini ini kejengkelan kita ini kita juga harus proper harus profesional jangan terkesan kita memaksakan kepada profesionalitas KPK karena mereka bekerja mereka punya SOP ya kan gitu kita sekarang opini yang berkembang itu bahwa teman-teman LSM Mas Bu Yamin dan teman-teman seakan-akan KPK itu tidak respon terhadap aspirasi publik baik selain Bukarti ini ada lagi yang rencanakan dipanggil KPK suratnya sofa belum ada baik Mas Bu Yamin apa yang Anda bawa ke hadapan kita semua sore hari ini ya sebenarnya karena ngajukan gugatan kepada KPK ini kan ya biar kita tidak dianggap ngawur ini gugatan kedua ya akan disidang mulai selasa depan selasa depan supaya tidak ngawur kami ya melengkapi dokumen melengkapi data apa bukti yang paling kuat yang Anda bawa saat ini ya artinya pada posisi begini kalau kita berkaca pada kasus Baswitran Jakarta itu auditnya bahkan bukan audit investigasi itu hanya BPKP menghitung kerugian negara itu ada tiga unsur ketika pemahalan harga barang tidak selesai spesifikasi dan barang belum selesai 100% dibayar 100% saya mencoba merumuskan itu gitu loh bahwa ini misalnya menurut BPK kan dikatakan ada selisih kerugian negara itu nah saya pahami itu pemahalan kira-kira kalau kemarin pernah dipublish itu 191 tapi sebenarnya kemarin ternyata DPR 173 makanya saya berangkat ke pengadilan jadi biar ini juga profesionalisme tuntutan Pak Sabirius tadi Pak Sabirius ini Bang Abangku juga ini supaya profesional maka saya ke pengadilan bukan demontrasi melempar telur busuk ke KPK segala macam ini justru kita bawa ke pengadilan dan bahkan saya pun berharap Mas Sabirius atau Pemda DKI intervensi ke sana tapi jangan terkesan memaksa ya iya justru saya undang Pak Gubernur Ahok dan pimpinan BPK yang sidang kemarin yang pertama tapi karena BPK tidak adil maka bagian dari investigasi saya jadikan tergugat dua besok itu kalau Pak Ahok tetap tidak bisa karena dia bukan penegak hukum maka kemudian kita tunggu aja tanggal 25 itu tapi bawa bukti ini misalnya tadi pemahalan naga dari BPK ada pemahalan naga barang tidak sesuai spesifikasi karena ini agak di belakang dan daerah hujan apa daerah banjir sorry daerah banjir dan kemudian dari sisi akses juga dari ini sulit dan kemudian apa dari sisi menurut sorry menurut Bapak dalam konteks pembelian langsung berwaras itu ada pemahalan narga enggak itu jadi kan dianalogikan dengan pengadaan bus transsekata saya sekarang dalam posisi itu ada pemahalan narga karena yang ngomong BPK gitu loh jadi Anda mengacu pada hasilnya tadi yang tadinya 9191 173 tapi kan kita enggak ngerti parameter BPK ini apa sih gitu loh makanya kita mulai ke pengadilan maksudnya kita akan bahas usai pariwara ini adalah alat ukur untuk mengukur niat seseorang melakukan kejahatan itu seperti apa itu yang disebutkan KPK selama ini dan Pemirsa Ains Petang akan segera kembali dengan dialog tentang kontroversi pembelian lahan rumah sakit sumber waras Jakarta Barat tetaplah bersama kami